Hei, halo sahabat pecinta catur. Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini, lagi-lagi kita akan mengulis bagaimana pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura merupakan duel yang cukup banyak ditunggu oleh sahabat pecinta catur. Dan mari kita simak bagaimana permanennya Magnus Carlsen mengawali langkah dengan peon G4 di respon C5 oleh Hikaru Nakamura memilih pertahanan Sicilia, kuda KF3, dan G6 variasi Dragon pada Sicilian Defense. Di 4, pertukaran terjadi kuda menerima gajah G7 dan G4 saat ini. Kuda aktif ke C6 menawarkan kuda, gajah ke E3. Di sini, menteri juga aktif menekan kembali kuda. Berlanjut, kuda juga langsung membuka gajah mengancam menteri. Menteri melakukan skak di A5. Kuda mundur menutup, lalu menteri ke B4 menekan peon. Simpel saja, menteri ke C1 dan peon ke D6 saat ini membuka juga diagonal gajah ke depan. Kuda ke D2 mengaktifkan diri, juga tentunya melepaskan pinan supaya kuda ke depan dapat kesentral menekan menteri. Gajah ke E6 mencegah kuda tentunya, maka gajah ke E2 terlebih dahulu mempersiapkan rokadi. Gajah ke D4 sentralisasi menawarkan juga gajah. Gajah mengukul gajah, kuda menerima dan belum mau menukarkan juga ke depan terhadap gajah. Gajah juga ke D3, benteng ke C8, rokadi, dan kuda ke F6. Teman-teman, mempersiapkan rokadi ke depan. Benteng ke E1 menoport peon di masa depan. Kuda ke G4 saat ini menekan peon. Maka H3 mengusir kuda, kuda ke E5, lalu gajah mundur ke F1. Rokadi dimainkan Hikaru dan ini adalah respon terbaik. Seperti ini, terlihat juga ya dengan gajah mundur, memberikan juga peon teman-teman. Apabila diterima misalkan kuda, menerima peon C4 misalkan. Yang terjadi teman-teman ini adalah peon beracun, kuda mengukul kuda, bertukaran. Maka kuda ke sentral saat ini mengancam menteri. Tidak mungkin juga gajah menerima kuda, karena menteri memukul benteng adalah skagma. Menteri ke C5, maka B4 mengusir menteri. Menteri ke C6, menteri ke D2 menekan kuda, membuka file C ke depan. Dan diaktifkan benteng. Semisal gajah memukul kuda, pertukaran menteri menerima mengancam benteng. Waktu yang sama juga mengancam gajah. E5 menutup, maka peon menerima gajah. Bahwa peon sedang dipin, menteri berpindah. Menteri menerima peon A7. Jelas keunggulan signifikan dimiliki oleh putih. Sehingga kita kembali teman-teman. Di dalam posisi ini, Rokadi dimainkan. Maka A3 mengusir menteri. Menteri mundur ke B6. Maka kuda ke sentral saat ini menekan menteri. Gajah memukul kuda. Pertukaran peon A menerima membuka juga file benteng ke depan. E6 berlanjut. Maka kuda ke sentral, teman-teman. Dengan ide juga memberikan terlihat akses. Tetapi juga ke depan untuk mendorong peon dan F5 saat ini. Karena seperti ini. Apabila langsung kuda ke petak B3 memforking, teman-teman. Inilah pancingannya. Karena menteri akan ke H6. Didukung skagmat. Misalkan hitam begitu bersemangat menerima benteng. Masalahnya kuda melakukan skag. Raja berpindah ke H8. Menteri menerima peon H7 adalah skagmat. Dan kita kembali, teman-teman. Di respon oleh Hikaruna Kemura dengan F5. Maka berlanjut C5 saat ini fokus rencana sebelumnya. Peon menerima peon saat ini. Maka kuda ke G5. Kita lihat pengorbanan peon. Supaya kuda tidak ada mensupport, teman-teman. Menteri mensupport kuda dan peon. Sebelumnya apabila misalkan dihiraukan ancaman ini. Kuda ke B3 memforking. Masalahnya menteri ke C3, teman-teman. Menguasai diagonal ke depan. Bersemangat menerima benteng. Menteri juga menerima kuda. Diaktifkan ke depan gajah mengancam peon. Saat ini juga kuda terancam. Keunggulan dimiliki oleh putih. Kita kembali, teman-teman. Menteri ke D6 dilanjutkan. Maka menteri ke E3 menerima kuda. Kuda ke F7. Sebelumnya seperti ini. Apabila kuda ke C2. Misalkan lagi-lagi memberikan forkingan, teman-teman. Bagaimana kalkulasinya menteri akan tetap ke C3. Kuda menerima benteng. Misalkan benteng menerima kuda, teman-teman. Maka pertukaran peon menerima. Misalkan, maka benteng bisa menerima peon. Karena tidak mungkin diterima membawa gajah ke C4. Menteri akan tumbang. Jadi sangat-sangat kreatif tentunya. Dan juga berbahaya kemungkinan yang terjadi. Kuda ke F7 direspon Hikaru. Maka kuda menerima peon mengancam benteng. Benteng ke E8 mengepin. Maka gajah ke C4 saat ini menguasai diagonal. Men support juga, teman-teman. Diakonal ini. Maka kuda ke D8 menawarkan kuda. Benteng ke D1 mengancam menteri ke depan. Kuda mengukul kuda. Peon menerima. Lalu benteng ke E7 menghentikan peon. Supaya tidak ada open skak ke depan. Maka B4 counter attack. Dilanjutkan dengan B6. Pertukaran terjadi. Dan inisiatif, teman-teman. H4 dimainkan oleh Manus Carlsen. F4 direspon kembali counter attack. Mengancam juga menteri. Menteri ke sentral. Lalu raja ke G7. Berlanjut benteng ke B1 mencoba juga ke depan menawarkan teman-teman menguasai baris ke 7. Kuda ke F5 direspon menekan juga peon. Men support juga benteng ke depan. Maka benteng ke D1 menekan menteri. Kuda ke sentral kembali. H5 saat ini. Maka raja ke F6. Berlanjut benteng ke E1. Benteng ke E8. Benteng ke D1. Dan peon juga menerima peon. Bagaimana putih melanjutkan benteng ke D3 bermanuver ke depan ke petak H3. Benteng ke G8 lagi-lagi mendorong ke depan bahwa peon G2 dipin. Benteng ke H3 fokus rencana. Benteng ke G5 men-support peon. Benteng ke H4. Langkah juga benteng untuk men-support ke depan adalah pilihan F3 terlebih dahulu dimainkan langsung teman-teman. Maka benteng melakukan skak. Raja berpindah. G3. H4 dimainkan. Dan di sini benteng juga langsung menerima peon. Sebelumnya teman-teman keunggulan dimiliki oleh putih jika menemukan gajah ke D3. Mengancam juga peon H7. Misalkan benteng ke G6 mencegah. Maka benteng baru menerima peon teman-teman. Mengancam lagi-lagi peon pertukaran ke depan. Maka membuka juga saat ini benteng diancam montri. Misalkan benteng juga saat ini menerima peon. Maka montri juga langsung melakukan skak. Membuka akses benteng mengancam benteng. Keunggulan pun dimiliki oleh putih. Langkah selanjutnya peon ini akan tumpang teman-teman. Sangat-sangat menarik karena apa gajah juga mengancam benteng. Kita kembali di dalam posisi benteng juga langsung menerima. Maka benteng menerima peon skak. Dan tidak mungkin diterima karena skak mat akan terjadi teman-teman. Oke. Oleh sebab itulah Magnus Carlsen merespon. Raja ke H1. Maka benteng ke G6 mundur. Benteng juga ke G1. Di dalam posisi komputer memberikan langkah brilian. Dimainkan Hikaru. Benteng menerima peon teman-teman. Yang terlihat mengorbankan. Balasan terbaik ditemukan oleh Magnus Carlsen. Benteng memukul benteng skak. Pertukaran. Menteri melakukan skak. Raja ke F6. Di sini menerima peon adalah pilihan. Menteri ke F7 skak dimainkan. Raja ke G5. Menteri menerima peon. Lalu kuda ke F5. Apa langkah kemenangan yang bisa dimainkan oleh hitam? Jika menemukan benteng ke H6 teman-teman. Memaksa pertukaran tentunya dilakukan skak. Dimana intinya Raja cukup jauh saat ini. Semisal Raja mendekat. Maka kuda terlebih dahulu membatasi teman-teman. Gejah mengancam. Raja ikut membantu. Yang pada akhirnya akan terlihat jelas. Genggulan satu peon bebas. Dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman. Tetapi di sini Hikaru. Langsung spontan memainkan kuda ke F5. Mengancam ke depan. Karena cukup takut juga ancaman skak ini. Maka berlanjut benteng melakukan skak. Raja berpindah. Di sini juga ada skak ke depan. Dan ini sangat berbahaya teman-teman. Sehingga gejah ke F1 mundur. Benteng KG5 menawarkan. Pertukaran pun terjadi. Menteri menerima peon A7. Menteri ke sentral saat ini mengenakan peon melakukan skak. Raja KG1 men-support peon. Maka dilakukan skak. Menteri KG4. Terjadi terus langkah. Bolak-balik melakukan skak. Dan setelah langkah ke 57 ini. Mereka sepakat draw teman-teman. Sangat-sat menarik. Lagi-lagi bagaimana duel yang terjadi. Antara Magnus Carlsen dengan Hikaru Nakamura. Dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permender komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 90,6%. Dan Hikaru Nakamura 90,7%. Begitu sebanding tentunya. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka. Jangan ragu pencet like. Yang membuat kami semakin bersemangat lagi. Di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Caturias. Inolasi Jaya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!